Adios, sekarang aku akan ngebahas sinopsis Red Balance Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa dinyalai loncengnya biar update terus Tentang drama Koreanya Drama ini mengisahkan tentang 4 orang yang berusaha untuk memuaskan hasrat Mereka dan juga melupakan patah hati mereka sebelumnya Joe Nkang, ia bercita-cita ingin menjadi seorang guru sekolah Tapi gagal lulus ujian untuk mendapatkan sertifikasi Akhirnya ia berusaha untuk mendapatkan penghasilan sebagai guru private Dan juga membantu temannya untuk pengiriman barang dan bertemu dengan klien Nkang terlihat seperti wanita yang sangat senang Tetapi ternyata menyimpan semua rasa kesalnya yang dipendam selama ini Akhirnya ia memiliki impian untuk menjadi seseorang yang terlihat elegan Dan juga tidak direndahkan oleh orang lain Nkang memiliki sifat melakukan semua cara untuk mendapatkan yang diinginkannya Ia tak ingin orang tahu bagaimana keluarganya hidup Dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan keluarganya Han Bada Ia adalah seorang wanita karir yang memiliki seorang anak dan juga suami Bada bekerja sebagai desainer perhiasan Dan ia berusaha agar bisa melunasi semua hutang ayahnya Karena tepat di saat hari pernikahannya Perusahaan sang ayah bangkrut Bada selalu dibantu oleh Nkang dalam mengurus rumah dan juga kebutuhan selama ia bekerja Dan ia selalu menceritakan semua masalahnya pada Nkang Bada memiliki kegelisahan karena dituntut oleh keluarga sang suami Agar bisa memberikan anak laki-laki untuk menurunkan kekayaan dari sang ayah mertua Tapi Bada menunda karena ingin fokus membayar semua hutang sang ayah Dan akhirnya ia stres dengan sindiran yang diberikan oleh ibu mertuanya Go Chan Won Ia adalah suami dari Bada yang bekerja sebagai dokter kulit Serta menjadi seorang ayah yang sangat peduli dengan anak dan juga istrinya Cha Won Tak segan-segan untuk memasak dan mengurus anak karena Bada yang terlalu lelah bekerja Sementara keadaannya berada di tengah-tengah Antara membela sang istri dan juga sang ibu Cha Won tahu kalau Bada memiliki kesulitan dengan sang ibu Tapi ia bingung juga untuk melakukan apa yang harus dilakukannya Memilih salah satunya itu tak mungkin Karena ia menyayangi keduanya Cha Won sendiri adalah teman dekat Nkang sebelum menikah dengan Bada Mereka pun sering bertemu karena anak dari Bada yaitu Mipong Sangat bergantung dengan Nkang Ji Nam Chou Ia berasal dari keluarga miskin menikah karena kenal dengan sang ayah mertua saat masih remaja Ia menjalankan bisnis barang rongsokan milik sang ayah mertua Tapi membuatnya selalu tersiksa karena sang ayah mertua selalu menganggapnya laiknya pelayan Bukan anak menantu Nam Chou memiliki sepasang anak pria dan juga wanita Sayangnya sang istri tak peduli dengan dirinya Hanya mentingah penampilan karena umurnya jauh lebih tua darinya Nam Chou memiliki sebuah rahasia yang membuatnya harus menerima Adik dari Nkang di perusahaan Jo Nsang Ia adalah muda yang memiliki impian bisa pergi menjadi volunteer Dan tak akan jatuh cinta karena memiliki kenangan buruk dengan ayah ibunya Nsang sebagai bagian keuangan di perusahaan rongsokan Baru merasakan jatuh cinta pada Nam Chou Padahal umur mereka jauh dibandingkan dengan dirinya Nam Chou akhirnya merasakan hal yang sama karena Mendapatkan perhatian yang tulus dari seorang Nsang Dan mereka akhirnya bertemu di sebuah apartemen yang dianggap sebagai tempat camping Tapi sepes lingkungan mereka tercium oleh sang ayah mertua Sementara Nkang frustasi karena ternyata sang mantan pacar membohonginya setelah tidak memberitahu kalau ia masuk sebagai pegawai negeri Padahal selama ini ia yang membiayai sang pacar bahkan ia harus diduakan sang pacar ketika akan melangsungkan pernikahan Sang pacar pun menjelek-jelekkan keluarga Nkang karena sebenarnya keluarganya keluarga miskin dan ia mencari wanita kaya Tapi akhirnya Nkang menyajari kalau selama ini perasaannya tertuju pada Chan Wu yang sudah menjadi suami temannya Kejadian perselingkuhan pun terjadi saat Bada dan ibunya pergi ke Sokco Jadi bagaimanakah keadaan mereka selanjutnya setelah melakukan perselingkuhan ini? Apakah mereka semua akan memilih berpisah atau akan melanjutkan dengan pasangan yang mereka cintai atau tetap mempertahankan pernikahan? Bagaimanakah dengan sikap Bada saat tahu ternyata temannya melakukan perselingkuhan dengan suaminya sendiri? Oke guys sekian bahasan gue tentang sinopsis dari drama ini akan gue bahas reviewnya ya Di postingan selanjutnya Annyeonghaseyo Kamsahami dan nonton Bye diyorum Hehehe AN Hehehe Um Aku 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 memorize